Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Halo Gemini, selamat datang di channelku Gemini ku apa kabar? Kembali kita baca kartu perzodiak, cek energi Setelah beberapa waktu saya bermain di bacaan tunggal Ayo kita kembali ke energi kita Gemini, ada apa dengan Gemini? Apa kabar Gemini? Teman-teman silahkan fokus Gemini Oke Gemini, saya lihat energi kamu Gemini, ada apa dengan Gemini? Ada apa dengan Gemini? Apa kabar Gemini? Apa kabar Gemini? Buku Oke Gemini, apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi dengan Gemini saat ini? Kartu hati, oke Gemini, apa kabar Gemini? Snake, oke Gemini, apa kabar Gemini? Fish, bagus 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 ya Oh, yang mana? Yang mana? Gemini, apa kabar Gemini? Child Oh, apakah ini dari tadi terbukanya? Aku ragu Teman-teman kita masukin aja ya Karena saya merasakan Bukan dia terbuka Tapi terbuka dari tadi gitu ya Daripada ragu Ayo kita masukkan Satu kartu lagi untuk Gemini ku Kunci Wow, Gemini Ini bagus sekali di depan Ya Kegelisahan Oke Kehilangan arah Tidak tentu arah Beban penderitaan Kesendirian Itu yang kamu rasakan Satu fase yang emosional Oke Gemini Ayo kita Lihat Saya rapiin teman-temanku Gemini Lebih ke perasaanmu Ke energi kamu ya Aku cek Energi utama kartu buku Baik Gemini Ini Gemini pada fase Neptunus The Moon Septunus Ada Ada Apa ya Pembatasan yang kamu lakukan Disini Ya Ada pengendalian diri Saya bacakan dalam 3 fase Oke Aku udah bacain Zodiac belum? Gemini Dibacain aja ya Zodiac Disini yang saya sebutkan Bisa terkait Dengan orang-orang yang mungkin Terhubung Atau terkoneksi Dengan kamu Ada Leo Aries Leo Ada Cancer Ada Pisces Capricorn Ada Taurus Gemini Taurus lagi Dan Neptunus itu Pisces Oke Oke Zodiac yang saya sebutkan Bisa jadi Tadi terhubung dengan kalian Atau hanya menyampaikan Energi ya Atau energi yang menyampaikan Cerita 3 fase disini Bisa saya lihat Pergerakan dari Para Gemini Ya kondisi saat ini Di tengah Ini pas Dan ini future Gemini Kondisimu hari ini Pembatasan Pengendalian diri Ya Energi yang tertutup Apa lagi buku Energi yang disini Kamu belajar Kamu mendalami Sesuatu Ayo kita baca Dari sini Gemini Beberapa waktu Yang lalu Mungkin kamu baru Melewati Satu Cerita Yang tidak seru Ya Satu cerita yang gak seru Nih Ada gunung Ya Cinta pada seorang Tapi disini ada Gambaran blokir Cinta Kamu suka dia Ya Mungkin ada yang Sudah punya anak Atau disini Energinya childish Ya Sementara hubungan Perasaan dalam Yang saya lihat Oke Mungkin ini orang baru Kamu temui Tapi disini juga Saya lihat Ada gunung Ya Gunung artinya Ada yang tidak berkompromi Disini Jadi ada delay Oke Cinta Beberapa Dalam cinta segitiga Ya Jadi kalau memang Cinta segitiga Ya wajar Ada blokir Ya Sudah punya pasangan Tapi Disini juga Gak tahu Apakah ada yang disini Pasangan mendua Ya Pasangan mendua Ada cinta Tapi disini Energinya ikan Ya Gambarannya seperti Apa disini Ikan Bebas sendiri Sendiri aja Gitu Cinta Tapi sulit Untuk ada sebuah Kejelasan Atau ikatan Kartunya awan Jadi tidak ada Kejelasan Tidak tentu Arah energi Kamu yang ditangkap Disini adalah awan Ya Baik Gemini Jadi disini ada Satu hubungan Yang saya lihat Hubungannya kandas Kalau gak kandas Ini hubungan terlalu Banyak rintangan Contoh Contoh Cinta segitiga Contoh Pasangan yang mendua Oke Semoga gak ada Yang ditipu Keuangannya Ini ada ular Sama Ris Oke Beberapa Pasangan kekanakan Beberapa Kalian terhubung Dengan orang Yang lebih muda Ya Dan Sekelompok Kalian juga Ini berhubungan Dengan Orang yang baru Kalian kenal Ya Ceritanya delay Ceritanya terblokir Ceritanya disini Rintangan lah Terlalu banyak rintangan Bagaimana hari ini Bagaimana hari ini Enerjimu tertutup Ya Enerjimu tertutup Berputar-putar Di Satu fase Yang disitu-situ aja Tapi disitu juga Ada pembelajaran Ya Jadi kalau terhubung Dengan seseorang Satu Dua Tiga Ini bisa Cerita Yang dari sini Enerjinya Kesini Kesini Atau ini kamu Dengan orang lain Ini orang lain Ini orang lain Oke Ayo Hari ini Saya lihat Gemini Jika kamu Terhubung dengan Seseorang Saya melihat Ikatan karma Yang terjadi disini Jadi agak nyakitin nih Hubungan Ya Agak nyakitin Gak tahu Apakah dia orang Yang dari sini Kesini Atau disini Kamu dengan orang baru Enerjinya Yang saya bacakan Jika kamu Terhubung dengan Seseorang hari ini Maka berhati-hati Ini orang terlalu banyak Rahasia Ya Dan kamu disini Sibuk mempelajari dia Atau harus Mempelajari dia Mendalami dia Oke Ikatan rasa Terus ya Tumbuh Berkembang Orang ini Membuka pintu hati kamu Begitu juga Sebaliknya Tapi juga Berhati-hati Ini energinya Energi utamanya Rahasia nih Saat ini Jadi kalau memang Ini cinta Segitiga ya Wajar Artinya ini bukan Dia nakal Bukan dia niat Nggak baik Tapi Ya cinta ini Harus disembunyikan Kalau ini Cinta segitiga Tetapi jika lajang Atau bertemu Orang baru Berhati-hatilah Takutnya dia hanya Fun Dia nggak serius Hanya Apa ya Hanya say hello Hanya Untuk senang-senang lah Seperti itu Oke Gambaran ke depan Sebuah perubahan baik Lagi terjadi Atas dirimu Saya lihat Energinya Kemerdekaan Kebebasan Kamu lebih enak bergerak Ya Beberapa dari kamu Disini terpisah Karena jarak Jarak-jarak Disini mungkin Ya karena LDR Lalu disini Terpisah Yang tadi disini Ya saya lihat Mungkin karena Ada yang berpindah Dia pindah Ya Ada yang berpindah lokasi Gemini Gemini Jadi energinya Buku Ya Enerjimu Mendalami Seseorang Mempelajari Seseorang Bahkan digambarkan Kamu agak tertutup Oke Jika terhubung Dengan orang baru Saat ini Berhati-hati Orang ini Banyak rahasia Dia tidak terlalu buka Tentang dirinya Ya Dan kamu coba Cari tahu tentang dia Ya harus didalami Harus dipelajari Kalau orang baru Ya Energi kamu Kedepan bagus Ada kunci Ada ikan Keuangan Baik sekali Gambaran beberapa Waktu dekat Kedepan Oke Oke Apapun yang jadi Rintangan disini Saya lihat Yang jadi gunung Blokir Itu terbuka semua Di depan sini Disini ya Teman-teman Enerjimu spiritual Banyak sendiri Banyak Apa ya Ini beberapa gemini Ini seperti Ditinggalkan Merasa diabaikan Merasa dicampakkan Beban Penderitaan Itu yang kamu rasakan Tapi Sisi baiknya Adalah spiritual Kamu bangun Sisi Satu Sisi diri kamu Yaitu Sisi spiritual Kamu bangun Jiwamu bangun Disini Semua ketidakjelasan Semua rasa sakit Itu membangunkan Satu sisi dari dirimu Yaitu jiwamu Oke Jadi pesan pentingnya Gemini Jika terhubung dengan Orang baru Saat ini Berhati-hati Energinya ular Terlalu banyak rahasia Terlalu banyak Ketertutupan Disini saya lihat Bukan berarti Kita menuduh Dia jahat Enggak Tapi disini Orang ini Belum mau terbuka Dengan kamu Oke Tapi ini Enggak harus berarti Jelek Kalau ini Dalam cinta segitiga Memang ya Indikasinya Harus rahasia Oke Gemini Sebelum menutup Bacaan Saya ambilkan Pesan malaikat Untuk kamu Angel answers Energi kamu Bagus ya Kokoh Tumbuh berkembang Saturnus Ada pengendalian diri Ada pembatasan Pembatasan juga Yang kamu buat Itu bagus Terutama saat bertemu Orang baru Jangan langsung Menyerahkan hati Itu tidak bagus Baik Gemini Tiga kartu Dari Angel Improving health Tetap tingkatkan Kesehatan Artinya Vibrasi Ya Vibrasi kamu Mental kamu Jiwa kamu Jangan sampai Amruk Ke Vibrasi yang Rendah Communicate Clearly Jadi kalau ada Terhubung dengan Seseorang Disini jelas Jelas Karena ini Energinya buku Ya Harus jelas Jelas dulu Dipelajari dulu Satu kartu lagi Forgiveness Lepaskan Disini ada Energi Memaafkan Melepaskan Ini energimu Sendiri lagi Bebas Merdeka Bagus Ini kesendirian Ya Keadaan jiwa Yang kamu Kamu enjoy Dengan sendiri Kamu Kebebasan Kamu Jika berada Di dalam hubungan Juga Gambarannya Kamu happy Disini Kebebasan Oke Disini ada Kata-kata No Hati-hati Yang energi Di tengah Oke Energi saat ini Hati-hati Ya Tapi kalau ini Cinta segitiga Ya Inilah ceritanya Ya Baik Gemini Semoga ada pesan Yang bisa dipetik Dari bacaan ini Teman-temanku Gemini Yang merasa Tidak terkoneksi Lepaskan Karena kita Dalam prediksi General Gemini Saya Nuzili Raisa Berharap ini Bermanfaat Salam dari ku sekian Dan terima kasih Daaah Tidak terkoneksi Tidak terkoneksi Tidak terkoneksi